Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, terdakwa Riki Rizal, kuat maruf dihadirkan menjadi saksi dalam sidang terdakwa Richard Eliezer. Di hadapan Hakim Ketua, Riki Rizal mengaku di tahun 2018, Riki Rizal sempat diajak Putri Candrawati untuk bekerja di Jakarta. Lalu di Februari 2021, Riki Rizal ikut bekerja bersama Ferdi Sambo. Kemudian tadi saudara pada waktu tahun 2018 sempat digodain sama saudara Putri supaya pindah ke Jakarta, dan saudara belum mau ya. Tadi kan ceritanya begitu ya? Siap, di 2018 sempat ditawarkan untuk... Ditawarkan ya kan? Siap. Ya dipecandain tadi, ah kamu sombong kan begitu ya? Di 2021 itu yang mulai. Oh, 2021 baru disampaikan kamu sombong. Nah, itu bulan apa tepatnya? Sangit saya Februari yang mulia. Februari. Saat itu saudara Ferdi Sambo menjabat sebagai apa? Setahu saya saudara Kadif Propam yang mulia. Oh, 2021 Februari 2021 saudara Ferdi Sambo sebagai Kabit Propam. Kemudian setelah saudara pulang dari Jakarta langsung keluar TR atau bagaimana? Itu by phone yang mulia. Oh, hanya sebagai lewat telepon. Lewat telepon. Siap. Keluar TR-nya kapan? Sangat saya tanggal 9 Februari kalau gak saya mau. 9 Februari saudara keluar TR. Siap. Di... Di BKO-kan ke Dipropam Polri. Di BKO-kan ke Dipropam Polri sebagai? Tulisannya di surat hanya sebagai BKO Dipropam Polri. Oh, hanya sebagai BKO Dipropam Polri. Siap. Kemudian saudara ikut pada saudara Ferdi Sambo. Siap yang mulia. Terus dari bulan Februari sampai dengan... Itu sejak, apa namanya, dari tahun bulan Februari 2021, saudara langsung ditempatkan di Magelang atau bagaimana? Coba ceritakan. Belum ya, mulia. Karena waktu saya menghadap pertama kali di Jakarta, ya mulia. Waktu itu masih COVID, jadi untuk sekolah Tarunan Nusantara juga belum ada pembelajaran secara tetap muka, masih online. Jadi waktu itu saya ditempatkan di rumah dulu yang belah, tapi ikut Bapak ke kantor. Terus kalau pas satu minggu setelah ikut Bapak ke kantor, saya stand by di kediaman. Nah, di situ saya di ajari untuk mengurus keperluan rumah tangga awalnya. Oh, saudara tidak dipilih untuk menjadi ajudan ya? Waktu itu sempat menjadi ajudan Bapak, ya mulia. Waktu itu sempat menjadi ajudan saudara Ferdi Sambu. Siap. Sejak kapan hingga kapan? Dari awal masuk itu Februari itu kami awal-awal masuk ikut Bapak dulu ke kantor, ya mulia. Diajari oleh yang sudah lebih dulu ikut, supaya tahu situasi di MAPES itu seperti apa, nanti kalau sehingga untuk kedepannya bisa cepat menyesuaikan. Terus setelah itu, lepas dinas saya di kediaman untuk mengurus rumah tangga, diajari untuk keperluan-keperluan rumah tangga itu seperti apa, nanti kamu yang memanage apa-apa yang dibutuhkan di rumah tangga itu. Setelah itu, satu minggu itu naik lagi, ajudan lagi seperti itu, ya mulia. Selain itu, saudara Riki Rizal yang hari ini duduk di kursi saksi memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer dan Kuat Maruf, mengungkapkan sebenarnya ia ditugaskan di Propampolri. Namun, ia menjadi ajudan Ferdi Sambu dan mengurus keperluan anaknya yang bersekolah di Magelang. Saat itu tadi saudara mengatakan ada yang ngajarin, saat itu siapa yang ngajarin saudara? Yang lebih dulu ikut Bapak yaitu Mas Rukas, terus Daden, Yeshua, Matius. Oh, Lukas, Daden, Yeshua, Matius. Siap yang mulia. Mereka yang ngajarin saudara? Siap yang mulia. Tapi saudara yang paling senior diantara mereka, secara kepangkatan? Secara kepangkatan saya paling senior, tapi untuk kebiasaan yang baru saya tidak tahu. Saudara baru itu, selama menjadi ajudan, tugas saudara sebagai apa? Driver, ajudan, atau sebagai apa? Waktu itu saya sebagai ajudan, Yang Mulia. Sebagai ajudan? Siap. Oke. Terus mulai kapan saudara berakhir untuk tidak menjadi ajudan itu? Saya ingat saya sekitar bulan Mei, Yang Mulia, karena Mas Prata sudah mulai tatap muka, waktu itu ada PDK. Mei 2021? 2021, Yang Mulia. Oke, saudara, anaknya saudara Ferdi Sambo sudah masuk ke sekolah? Siap. Langsung saudara ditugaskan untuk mendampingi anaknya Sambo di Magelang? Siap, langsung ditugaskan, Yang Mulia. Waktu itu anaknya saudara Sambo kelas berapa? Waktu itu kelas 2, Yang Mulia. Kelas 1 mau naik kelas 2. Kelas 1 mau naik kelas 2. Kan itu sekolah tarunan Nusantara di Magelang ya, saudara berarti ikut ke Magelang? Siap, Yang Mulia, saya ikut ke Magelang. Nah, sekolah tarunan Nusantara di Magelang ini kan, kalau tidak salah, sistemnya asrama ya? Siap, betul Yang Mulia. Terus bagaimana cara saudara menghandle anak dari saudara Ferdi Sambo ini kalau dia masuk di asrama? Siap, awalnya kan saya antarkan untuk masuk, waktu itu semua, Yang Mulia. Bapak, Ibu, nganter untuk pembukaan pendidikan di Tarunan Nusantara. Setelah itu sekitar 2 hari, terus pulang lagi beliau. Untuk menghandlenya, saya koordinasi dengan pamong-pamong yang mulia, kebetulan kan saya punya teman-teman anggota yang ada di Polres Magelang ataupun Polres Magelang yang memang selama ini beberapa anak sudah sering dititipkan ke anggota-anggota tersebut. Jadi saya nanya bagaimana caranya untuk handle keperluan-keperluan yang apabila dibutuhkan ataupun memperoleh informasi-informasi terkait kesehatan putranya beliau di dalam. Apakah semua siswa yang ada di Tarunan Nusantara itu mempunyai ajudan, apa ada ajudan yang mengawasi seperti saudara? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu, tetapi saudara ditugaskan khusus untuk menjaga anaknya saudara Ferdi Sambo di Magelang. Siap, Yang Mulia. Gitu ya? Siap, betul, Yang Mulia. Walaupun SK saudara BKO di? BKO di Propam, Yang Mulia. Di Propam. Luar biasa memang. Terima kasih. Terima kasih.